Seniman Tato Kota Bandung, Ken Ken Tato, berhasil memecahkan rekor lukisan Kujang dalam waktu 9 menit dari total waktu yang diberikan selama 10 menit. Rekor ini berhasil mencatatkan namanya di Record Holders Republic. Bertempat di pelataran Balai Kota Bandung, dalam acara Bandung Lautan Pangsi yang digelar pada hari Sabtu kemarin, Seniman Tato Kota Bandung, Ken Tato, berhasil mencatatkan rekor dunia, yakni melukis Kujang dengan waktu 9 menit 18 detik dari total waktu yang diberikan juri selama 10 menit. Alhasil, rekor ini mencatatkan namanya di Record Holders Republic dan Original Record Indonesia. Sebelumnya, Ken Tato juga pernah memecahkan rekor bersama tiga seniman Bandung dengan membuat lukisan Bung Karno secara terbalik. Sementara dalam pemecahan rekor melukis Kujang, Ken Tato membuat lukisan dengan media kanvas berukuran 2x1,3 meter. Pemecahan rekor ini masuk dalam dua kategori, yakni soal kolosal dan unik. Pasalnya, selain lukisan, ada juga pemecahan rekor silat medley, serta alunan musik dari Uwi Prabu dengan diiringi tarian peserta Bandung Lautan Pangsi, yang sekaligus mencatatkan rekor sebagai peserta berpakaian pangsi terbanyak. Secara pribadi, Ken Tato mempersembahkan karyanya sebagai sumbang sih terhadap karya seni dan budaya Sunda. Alhamdulillah, pada tanggal 15 ini tercipta rekor original Indonesia, rekor nasional, dan rekor dunia juga di sini, yaitu RHR. Nah, maksud tujuan saya melukis Kujang di sini, pas kebetulan acaranya adalah pangsi kesundaan, kebetulan juga aku asli dari Sunda di sini, pengen mengembang biakan bahwa Sunda itu bukan hanya di Tatar Bandung atau Jawa Barat. Tapi, Kujang ini, dalam bahasa lebih spesifiknya, Kujang ini atau Sunda ini bisa ada di Bandung tapi di dunia. Nah, makanya aku ambil di sini rekor dunia ini untuk mensosialisasikan bahwa Sunda itu ada di dunia. Selain sebagai ajang pemecahan rekod, acara ini pun secara langsung mengenalkan budaya Indonesia, khususnya Sunda, kepada dunia. Presiden Ori, Agung Elvianto mengatakan, acara ini membuat budaya Indonesia, khususnya budaya Sunda, semakin dikenal dunia. Ini baru untuk Indonesia yaitu rekor, kolaborasi, lukis, painting dengan oratorium musik. Di sini kita sengaja memberikan apresiasi, empat apresiasi untuk kegiatan tradisional, di mana pada hari ini pula kemarin tanggal 10, kita ada bekerja sama secara langsung dengan rekor Golden Republic yang ada di London untuk berkolaborasi. Artinya, kesempatan untuk masyarakat Indonesia bisa menampilkan budayanya ke seluruh dunia. Baju tradisional Sunda yang berjumlah 2017 orang. Dan kebetulan untuk tanggal 10 April 2017 kemarin, antara RHR dan Ori sudah terjalin kerjasama secara tertulis antara kami akan bekerjasama untuk event-event ke depannya. Semoga dengan kerjasama ini akan lebih memudahkan masyarakat untuk memecahkan rekor dunia, sehingga kebudayaan di Indonesia akan lebih mendunia lagi dan lebih dikenal oleh banyak orang lagi. Bukan hanya untuk Indonesia, tapi seluruh dunia. Apresiasi juga patut diberikan bagi semua peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Jangan sampai lebih bangga dengan budaya luar dan melupakan budaya sendiri. Terima kasih telah menonton!